Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kreativo Youtube Jadi disini kita ada sebuah obeng yang sangat berkarat ya teman-teman ya Bisa dilihat disini, ini juga bukanya jadi agak alat Meskipun bisa dibuka tapi cukup alat ya teman-teman ya Disini kita akan mencoba untuk menghilangkan karatnya Oke, kita hanya pakai dua bahan ya teman-teman ya disini ya Yang pertama kita pakai yang namanya pertaleg Pertaleg atau juga pertamak, kalau pertamak mahal teman-teman Ini saya sudah siapkan untuk pertalegnya, sedikit aja ya, segini udah cukup kok Segini udah cukup, yang lainnya bisa dipakai buat naik motor-muter ya teman-teman ya Lalu kita juga butuh yang namanya sabun Sabunnya bisa sunlight ataupun juga merek yang lainnya ya teman-teman ya Bebas banget loh teman-teman Oke, kita isi aja segini, udah cukup deh Oke, lanjut kita langsung bisa campurkan kedua bahan ini ya Kita kosok-kosok seperti ini Nah, langsung kita hari ini mau coba buat membersihkan karatnya ini teman-teman Langsung kita oles-oles seperti ini Sebenarnya kalau bisa teman-teman bisa ini ya, bisa rendam ya Tapi pakai cara ini sudah cukup kok teman-teman Akan sangat cepat membersihkan karat-karat dengan menggunakan yang namanya minyak pertaleg ini teman-teman Oke, kita bersih-bersihkan dulu Seperti ini saja Langsung sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya Karatnya sudah mulai hilang disini Kita gesek-gesek terus lah teman-teman Lakukan sampai karatnya benar-benar bersih ya teman-teman ya Video saya percepat Siapkan juga kain bersih untuk lap Nah, setelah dilap kita persiapkan amplas halus Sekali lagi amplas halus ya Karena karatnya ini kan sudah terlalu mendarah daging nih Jadi kita perlu untuk mengamplas lagi bagian-bagian yang ingin kita kembalikan ke posisi semula Kekinclong sempurnanya ya teman-teman ya Jadi sistemnya itu kita gosok-gosok dengan pertaleg Lalu setelah itu kita lap, kita amplas Begitu seterusnya ya teman-teman ya Kita ulang-ulang sampai kita mendapatkan tampilan dari tang Ataupun juga menghilangkan karat sebersih-bersihnya teman-teman Ini beberapa kali saya ulang Ini 2-3 kali sih seingat saya untuk diulangnya Dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi teman-teman Selamat mencoba